Saya akan meng-compare dua tipe kamera yang saya bisa menyebutnya ini satu angkatan ya yaitu Nikon 3200 dan Canon 1200 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys dengan saya Kencana Foto Channel hari ini saya akan meng-compare dua tipe kamera yang saya bisa menyebutnya ini satu angkatan ya yaitu Nikon 3200 dan Canon 1200 yang mana Canon 1200 ini dirilis kalau nggak salah di tahun 2014 sedangkan untuk Nikon 3200 dirilis pada tahun 2012 dari body tampak sama besarnya hanya letak-letak tombol yang berbeda untuk spek kurang lebih juga sama harga second juga sama di angkat 3 jutaan teman-teman yang punya budget 3 jutaan untuk mencari kamera second dua kamera tipe ini tipe dua kamera ini sudah bisa jadi referensi ini tampak di tampak muka on off sedikit berbeda untuk Nikon ada di depan untuk Canon ada di atas untuk di Nikon menggunakan tipe lensa 1155 yang kali ini versi VR2 yang Canon juga 1855 ukuran lensanya sama ukuran lensanya sama untuk spek dalamnya tentunya ini tampilan depan sama-sama di mode dan ini untuk tampilan di Canon dan ini untuk tampilan di Canon apa yang membedakan dua tipe ini kita ulik-ulik dulu masing-masing menu dari dua tipe ini kita lihat dari megapiksel kedua kamera ini untuk di 1218MP untuk di Nikon 3200 24,1MP terlampau jauh megapiksel 3200 di atas dari 1200 bagi pencinta piksel besar otomatis harus memilih Nikon 3200 dari segi megapiksel kita lihat dari keunggulan ISO dari setiap tipe ini untuk ISO di dua KPR ini 1200 memiliki ISO paling tinggi 6400 kalau untuk Nikon 3200 kita bisa lihat di sini nah sama 6400 cuman dia masih punya H1 artinya bisa lebih dari 6400 di Nikon 3200 satu keunggulan lagi di Nikon 3200 guys untuk sektor resolusi video kedua kamera ini sama silahkan dilihat ini itu Nikon 3 eh ini Canon 1200 dan yang ini Nikon 3200 sama ya tidak ada bedanya kedua tipe ini di resolusi video bisa dikatakan draw seimbang hanya 3200 menang di megapiksel tentu akan memakan size megabitnya lebih besar ketimbang 1200 oke mode quit ini adalah mode pengaturan mudah untuk pemula jadi tinggal pilih mau memotret apa semuanya ada di sini di mode quit ini tinggal memotret model apa sudah dijelaskan di quit ini settingnya juga lengkap kualitas gambar normal ukuran gambar semua ada ibaratnya kita mau memotret apa nanti sudah dikasih arahan ke mereka harus pakai settingan apa ini di mode quit ibaratnya menu pembantu lah menu pembantu di kamera ini misalnya mau kita mau bidik apa tinggal jalankan mode quit sedangkan di 3000 eh 3200 ini sepertinya belum ada mode quit kalau tombolnya kurang lebih sama enaknya di 1200 ISO kita tinggal pencet sini keluar ISO pencet bawah keluar width balance pencet samping mode drive timer ada tekan samping AF one shot all focus all shape pro semuanya ada Q untuk ngatur menu LCD setelah lebih terus ini titik fokus zoom image semuanya ada di sini di ibarat 1200 kalau di 3200 dia lebih ke seperti ini harus masuk ke sini dulu kalau untuk lihat menu-menu di kamera seperti ini ini juga ada menu lihat ISO harus tekan ini dulu ISO kalau kita di mode manual misalnya mau cek ISO harus ke sini ISO baru turun ke sini nah ini baru ISO lebih banyak langkahnya untuk mencapai suatu settingan ketimbang yang EOS seperti itu oke selebihnya teman-teman bisa belajarinya setelah teman-teman memiliki salah satu dari kamera ini mari kita tes kedua kamera ini untuk digunakan untuk moto manakah hasilnya yang lebih teman-teman sukai diantara kedua tipe Canon dan Nikon ini yang tahun rilisnya berjarak dekat 1200 dan 3200 dan kelasnya juga sama kita tes ya dengan mode-mode yang ada di kedua kamera ini tampak atas bodi kurang lebih sama mode dialnya kurang lebih sama hanya di Nikon 3200 ada mode grid panduan buat yang awam dalam kamera ini mode dial dari EOS 1200 kita lihat di Nikon 3200 apa grid ini ini adalah yang saya bilang mode grid di Nikon 3200 seperti ini seumpama kita mau moto kita pilih di menu bidik nah ini ada keterangan pengoperasian mudah dan pengoperasian canggih kita lihat sudah enak tinggal pencet subjek bergerak moto pemandangan portrait portrait malam otomatis tanpa lampu kilat subjek jauh close up wajah tidur nah sekarang yang pengoperasian canggih lembutkan latar belakang yang istilahnya bokeh guys nah cakup lebih banyak ke fokus bekukan gerakan bekukan gerakan kendaraan tampilkan air mengalir nah tangkap warna merah saat senja ambil foto yang cerah ambil foto yang gelap kurangi buram nah semuanya lengkap guys misalnya kita pilih ke pengoperasian mudah kita mau motor subjek bergerak tinggal klik ini kamera sekarang dalam mode olahraga dengan mode pelepas diatur ke berkelanjutan nah artinya mode brush guys tinggal pencet semua sudah diatur sama kamera tinggal tekan ok gunakan jendela bidik ok artinya kita mau terus melihat sini ini guys modenya otomatis mode olahraga karena objek bergerak semuanya seperti itu kurang lebih itu singkatnya salah satu kemudahan mode quick jadi tidak tidak ada alasan untuk pemula tidak paham kamera ini ok kita tes aja kedua kamera ini gimana dengan hasil portraitnya ok guys sekian dulu compare dua tipe kamera Nikon dan Canon Canon 1200 dan Nikon 3200 silahkan jatuhkan pilihan teman-teman kamera yang low budget dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing silahkan teman-teman pilih yang mana setelah melihat hasilnya nanti hasil akan saya tampilkan di akhir video pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis jangan lupa like dan subscribe share juga merasa penting untuk direkomendasikan ke teman-teman yang ingin beli kamera antara dua tipe ini silahkan pilih ok sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati